Halo teman-teman semua, bertemu lagi di mata kuliah perbandingan sistem kepartaian dan pemilu. Pada materi untuk sesi 4 kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara memperorganisasi partai politik. Di antaranya adalah mengenai beberapa ruang lingkup dari partai politik, kemudian kita akan berbicara tentang keanggotaan partai politik berdasarkan jenis partai politik yang ada, lalu juga kita akan bahas tentang kepemimpinan partai politik, dan tidak lupa kita juga akan bahas tentang aspek pembiayaan dari partai politik. Baiklah, selamat menyaksikan semuanya. Sejak awal saya sudah jelaskan bahwa partai politik itu pada dasarnya adalah sebuah organisasi. Nah, dalam konteks organisasi politik, sesungguhnya partai politik itu mempunyai ruang lingkup kerja yang berbeda-beda sebagai sebuah organisasi. Jadi, kalau kita petakan, partai politik itu beroperasi dalam tiga ruang lingkup kerja. Yang pertama, dia sebuah organisasi politik yang beroperasi dalam ruang lingkup jabatan-jabatan publik. Kemudian yang kedua, partai politik sebagai sebuah organisasi itu juga beroperasi di tingkat akar rumput. Dan yang terakhir, partai politik tentunya juga mempunyai ruang lingkup kerja dalam konteks kepengurusan partai pusat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan party in public office. Jadi, kalau party in public office melihat partai politik itu juga merorganisir dirinya dalam ruang lingkup pemerintahan. Jadi, dalam hal ini misalnya di eksekutif, di pemerintahan, atau kemudian di parlemen. Nah, organisasi partai politik di jabatan-jabatan politik atau jabatan-jabatan publik ini biasanya berupa, contoh sederhananya adalah kalau di parlemen kita lihat di parlemen kita di DPR itu ada yang namanya fraksi. Jadi, partai politik mengorganisir dirinya dalam fraksi-fraksi. Nah, fraksi ini biasanya terdiri dari ketua fraksi, ada sekretaris fraksi, dan anggota fraksi yang menaungi seluruh anggota partai politik di DPR. Tugas fraksi biasanya adalah mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggotanya terkait dengan kebijakan-kebijakan partai. Termasuk juga di dalamnya mendiskusikan rancangan undang-undang, atau kemudian mengsinkronkan kebijakan yang diambil antar komisi di DPR. Jadi, fraksi biasanya mengsinkronkan misalnya di komisi 1 ada kebijakan terkait dengan penambahan anggaran pertahanan. Nah, kemudian nanti fraksi juga membangun, apa, menjadi media komunikasi antara anggota partai tersebut yang ada di komisi 1 dengan anggota partai yang sama di komisi 11, misalnya anggaran. Untuk mensinkronkan apa namanya program-program yang diajukan oleh pemerintah. Tidak hanya dalam konteks penganggaran ya, tapi juga dalam konteks pengawasan, pengawasan kebijakan, dan juga terkait dengan fungsi utama dari lembaga legislatif, yaitu menghasilkan produk undang-undang. Jadi, kita melihat bahwa partai politik ini tidak, apa namanya, ternyata tidak hanya hadir dalam bentuk misalnya kepengurusan di tingkat pusat yang nanti akan kita bicarakan ya di akhir. Tapi juga di lembaga-lembaga politik, terutama di parlemen, dia juga mengorganisir dirinya. Berikutnya, Tentunya, sebagai sebuah organisasi politik, yang namanya partai juga punya organisasi di tingkat akar rumput. Jadi, ini merupakan, apa namanya, sebuah keharusan ya. Sebenarnya, partai harus punya perwakilan di daerah, yang sampai ke tingkat, mungkin kalau di Indonesia sampai ke tingkat kelurahan, ranting gitu, biasanya disebutnya. Nah, fungsinya adalah organisasi-organisasi ini, apa, sebagai pusat dari kerja-kerja politik partai tersebut. Termasuk juga menampung aspirasi masyarakat, termasuk juga dalam konteks kampanye, ya. Jadi, posko pemenangan, biasanya kalau kita lihat. Dan, apa namanya, punya organisasi partai politik di tingkat akar rumput ini kan punya struktur juga. Ada ketua rantingnya, atau ada di atasnya ada ketua DPC, ada ketua DPD, gitu. Nah, hampir semua partai pasti memiliki ini. Gitu ya. Kalau kita lihat, sebenarnya, ini adalah, apa namanya, ruang yang paling depan dalam konteks partai politik menjadi, apa, menjalankan fungsinya sebagai, dalam konteks sosialisasi politik, pendidikan politik, sarana menampung aspirasi. Kita lanjut. Berikutnya adalah, di antara, apa namanya, organisasi partai di lembaga-lembaga politik, atau jabatan publik, gitu ya. Dan, organisasi partai di akar rumput, itu ada namanya, party in central office. Atau kita kenal, misalnya, di Indonesia namanya Dewan Pengurus Pusat. Gitu ya, ada ketua umum partai, ada sekjennya. Nah, kantor pusat, atau pengurus pusat ini kan, sebenarnya, organisasi partai yang sifatnya menjembatani. Dia menjembatani antara tadi yang saya sebut, bagaimana kerja-kerja politik di akar rumput itu, menyerap aspirasi, kemudian, apa namanya, menjalankan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik kepada masyarakat, itu, difasilitasi oleh party in central office. Untuk kemudian, kerja-kerja politik ini, utamanya misalnya aspirasi ya, itu diserap, dan kemudian oleh organisasi kepengurusan pusat partai, itu dikoordinasikan dengan organisasi partai yang ada di jabatan publik. Jadi, misalnya, DPC, Dewan Perwakilan Carbang Partai X, misalnya di daerah kabupaten mana, mendapatkan aspirasi dari masyarakat bahwa mereka membutuhkan bantuan terkait dengan apa, sebutlah misalnya bantuan pupuk. Nah, ini kan kemudian disampaikan oleh DPC kepada kantor pusat partai, pemurus partai. Pemurus partai kemudian berkomunikasi dengan fraksi partai di DPR. Ini, kita dapat informasi bahwa misalnya warga di kabupaten tersebut membutuhkan pupuk, misalnya, pupuknya langka untuk petani. Gimana, misalnya, anggota partai yang ada di parlemen bisa memperjuangkan agar ada kuota pupuk ke kejamatan atau, sorry, ke kabupaten tersebut. gitu ya. Nah, jadi, kepengurusan pusat ini dalam pandang literatur ilmu politik gitu ya, dilihat sebagai mediator sebenarnya antara wajah partai yang ada di masyarakat yang dilihat sehari-hari di akar rumput dengan wajah partai yang ada di lembaga atau apa namanya, lembaga pengambil kebijakan. Sehingga aspirasi masyarakat bisa ditampung dan kemudian bisa di respons dengan kebijakan yang tepat dan cepat. Dari tiga wajah partai yang kita bahas sebelumnya, kita masuk kepada tipe-tipe keanggotaan partai. Nah, disini saya mengutip dari tipologi yang di ajukan oleh Katz & Mer berdasarkan perkembangan partai. Ingat, bahkan lalu kita bicara dalam materi sebelumnya, saya berbicara tentang beberapa tipe partai. Ada partai elit, partai masa, catch-all, dan kartel. Nah, Katz & Mer juga membuat dari karakteristik tipe partai ini tentunya karakteristik keanggotaannya juga berbeda. Kalau kita lihat misalnya di partai masa, keanggotaannya sifatnya homogenius. Dalam artian, keanggotaan partai itu orang-orang yang punya pandangan politik atau ikatan ideologi politik yang sama. Hal ini berbeda dengan misalnya kita lihat catch-all, catch-all party yang kemudian lebih heterogen. Tapi, jumlah ukuran keanggotaannya atau jumlah masa pendukungnya itu juga besar. Walaupun, dia heterogen dalam artian ikatan ideologisnya tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena ingat catch-all party itu kan dia menjadi broker, policy broker. Kalau kata catch-and-mare. Jadi, dia menjadi policy broker dari berbagai macam orang yang punya kepentingan. Dan, satu lagi mungkin ya, partai kartel. Nah, kalau partai kartel dilihat, dipandang oleh catch-and-mare itu keanggotaannya itu sudah pasti yang namanya ideologi tidak lagi menjadi relevan. Namun, yang menarik adalah dalam konteks partai kartel, keanggotaan itu sifatnya transaksional. Jadi, begini, siapapun anggota, siapapun orang yang kemudian bisa memberikan benefit material atau benefit politik kepada partai, gitu ya, maka, maka dia bisa menjadi anggota dan dia bisa menempati posisi-posisi yang strategis. Jadi, artinya ada kemungkinan dalam konteks partai kartel yang namanya kaderisasi itu tidak berjalan. Kenapa? karena siapapun, kalau dia misalnya contohnya punya uang, punya modal, dia mau masuk partai manapun, dia bisa masuk di partai kartel itu dan kemudian bisa mendapatkan jabatan yang cukup tinggi. dan ini sebenarnya berbahaya untuk kelangsungan partai. Karena, apa namanya, tidak ada proses kaderisasi yang, apa namanya, yang reguler, yang berlangsung secara konsisten. Meskipun, partai kartel itu juga, dia tidak membutuhkan ideologi, ikatan ideologi yang kuat. Jadi, sebenarnya, kalau kita lihat, ya sudah, gitu kan, memang tidak membutuhkan kader-kader yang bisa diikat secara ideologis. Artinya, sifatnya, kadernya hanya transaksional. Apa yang bisa diberikan kepada partai, maka, ya, apa namanya, selama itu juga dia bisa menjadi anggota partai. Yang namanya partai, itu tidak hanya butuh anggota, tapi juga butuh pemimpin partai. ada beberapa fungsi utama dari yang namanya seorang atau sekelompok pemimpin partai. Yang jelas, namanya party leaders itu, dia adalah public image dari partai politiknya. Orang, kalau melihat partai, itu pasti akan melihat ketua umum partainya siapa. Elite-elitnya seperti apa sih perilakunya. Betul ya. Jadi, kalau perilakunya diterima publik, maka bagus. Kalau misalnya dia perilakunya tidak baik, menimbulkan skandal, tentunya akan mempengaruhi image masyarakat terhadap partai politik. Kemudian, fungsi yang kedua ini secara aspek organisasional sebenarnya. Yang namanya pemimpin partai atau elite partai itu tugasnya adalah mengkoordinasikan aktivitas partai. Jadi, kalau kita lihat ada party leaders. Kalau kita bagi berdasarkan tiga wajah partai yang di awal tadi saya jelaskan, maka misalnya di DPR ada ketua fraksi. Dia mengkoordinasikan semua kegiatan partai di fraksi. Kemudian, di akar rumput ada ketua DPC, ketua DPD. Di tingkat pusat ada ketua DPP, Dewan Pengurus Pusat. Nah, mereka ini kan mengkoordinasikan kerja-kerja politik partai. Sehingga tiga wajah partai ini dapat saling berinteraksi, berkoordinasi, dan mensingkronkan apa namanya seluruh kegiatan partai secara harmonis. Dan kemudian fungsi ketiga yang namanya pemimpin partai itu punya privilege harus diakuin. dalam hal menentukan siapa yang bisa misalnya duduk di kabinet. Biasanya kan kalau dikitakan ketua umum partai menentukan kadernya mana saja yang bisa menjadi menteri. Atau misalnya dalam konteks parlemen pemimpin partai ketua umum itu menentukan siapa yang kemudian bisa menjadi mengisi posisi di pimpinan komisi yang diusulkan. Ketua komisi ini siapa? Wakil ketua ini siapa? Ketua misalnya badan legislasi siapa? Ketua apalagi kita ada badan kerjasama antar parlemen siapa? Ini menjadi fungsi dari pemimpin partai juga. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya pemimpin partai itu karena dia mengkoordinasikan aktivitas partai di tiga ruang lingkup kerja yang berbeda sehingga mereka secara secara tidak langsung juga turut menyusun arah kebijakan partai atau kemudian memasukkan isu-isu baru yang kemudian perlu mendapat perhatian partai ini adalah tugas utama dari pemimpin partai juga ini kalau kita lihat sangat banyak fungsi ini dari ketua umum partai atau elite partai gitu ya jadi tidak hanya kemudian ketua umum itu fungsinya menentukan siapa yang mendapatkan jabatan atau misalnya fungsinya apa memimpin rapat tidak jauh lebih dari itu dia memimpin sebuah organisasi politik dan itu merupakan satu organisasi yang besar gitu ya karena tadi dia punya tiga wajah di jabatan publik di pemerintahan kemudian di akar rumput di masyarakat dan di tingkat pusat sebagai playmaker nya selanjutnya bagaimana sih cara memilih para pemimpin partai dengan fungsi yang sangat strategis tersebut tentunya ada beberapa mekanisme karena seorang pemimpin partai atau sekelompok pemimpin partai itu elipartai punya tanggung jawab yang besar dan beberapa partai punya preferensi yang berbeda-beda sebenarnya dalam memilih para pemimpin jadi kalau dilihat disini pola dalam pemilihan pemimpin partai itu bisa dibedakan menjadi dua ada pola seleksi yang lebih inklusif dan ada pola yang lebih eksklusif pola inklusif itu misalnya modelnya open primary jadi siapapun yang tertarik untuk menjadi elite partai atau ketuk umum partai dipersilahkan untuk bergabung masyarakat umum juga bisa ini namanya open primary jadi bergabung dan kemudian melontarkan gagasannya berdebat gitu ya dan akhirnya dipilih oleh para anggota partai ini open primary dia sangat inklusif kemudian yang agak sedikit tidak terlalu inklusif adalah close primary jadi cuma anggota partai yang boleh memilih ketua partainya atau pengurus pusat partainya nah ini close primary kemudian ada yang di tengah-tengah antara inklusif dan eksklusif yaitu lewat konferensi partai atau kalau di kita itu disebut munas atau raker partai atau apapun itu namanya ya kalau di Indonesia jadi intinya adalah yang memilih ketua partai itu adalah delegasi yang ditunjuk oleh para anggota partai gitu ya nah biasanya ini kan kalau di kita modelnya misalnya DPD-DPD gitu ya memilih siapa ketua umum partainya nanti di perwakilan dari provinsi gitu mereka punya hak suara untuk menentukan siapa calon ketua umum partai yang akan dipilih gitu kemudian kita masuk ke spektrum yang agak eksklusif dalam seleksi para pemimpin partai ada partai-partai yang menerapkan misalnya yang boleh memilih itu hanya anggota partai yang menjadi anggota parlement gitu ada seperti itu nah ini lebih eksklusif kan artinya kriteria yang diterapkan itu lebih ketat dan tidak semua orang punya kriteria tersebut dan yang terakhir yang sangat eksklusif ya hanya sekelintir orang yang bisa memilih partai tersebut atau mungkin hanya satu orang yang bisa memilih partai tersebut kalau kita lihat di beberapa negara dengan sistem yang otoritarian biasanya ada partai tunggal ya dan itu kan pemimpinnya entah mungkin dulu orang tuanya adalah pemimpin partainya kemudian turun ke anaknya misalnya seperti di Korea utara gitu ya atau misalnya hanya segelintir elit saja yang kemudian bisa apa namanya memilih ketua partainya dan segelintir elit ini yang paling kuat yang justru tidak pernah berubah komposisinya seperti di Iran misalnya nah kira-kira begini ya gambaran tentang opsi-opsi yang ada yang bisa diambil oleh partai dalam memilih pimpinan partainya intinya adalah opsi-opsi tersebut bisa sangat inklusif bahkan sangat inklusif sekali seperti open primaries dan bisa menjadi sangat eksklusif yang hanya melibatkan segelintir orang dalam proses pemilihan pemimpin partainya selain dua spektrum tadi dalam literatur himopolitik juga dikenal ada beberapa konteks khususnya yang terkait dengan apa namanya ideologi partai dan kemudian perkembangan demokrasi itu juga menentukan bagaimana kemudian proses seleksinya apakah dia lebih mengarah kepada yang sifatnya eksklusif atau yang lebih inklusif jadi beberapa literatur terkait studi partai itu berargumen bahwa partai-partai yang berada di spektrum kiri jauh punya kecenderungan untuk lebih inklusif karena pengaruh ideologisnya sementara kemudian partai-partai yang ada di spektrum kanan yang misalnya konservatif kemudian itu dilihat apa punya pola pemilihan pemimpin yang lebih terpusat atau lebih kalau kita bisa bilang lebih cenderung ke arah eksklusif gitu ya nah beberapa mengklaim bahwa karena pengaruh ideologinya kalau kita lihat ideologi-ideologi yang seperti di Radical Right Party itu kan memang percaya pada otoritas yang sentralistik dalam hal ini negara dan ini apa dalam beberapa studi kepartaian dilihat mempengaruhi bagaimana cara apa anggota partai mengorganisir partainya termasuk memilih pemimpinnya jadi pemilihannya itu sangat sentralistik prosesnya kemudian konteks yang kedua adalah perkembangan demokrasi jadi beberapa studi melihat bahwa dalam konteks demokrasi baru let's say negara-negara yang baru menjalani transisi demokrasi ada kecenderungan untuk menerapkan model yang lebih eksklusif gitu nah misalnya di Amerika Latin kemudian juga di Indonesia modelnya lebih eksklusif entah pakai model konferensi partai lebih banyak konferensi partai tapi itu kan mengarah ke eksklusif dan beberapa studi juga memperlihatkan bahwa hal ini karena adanya ketidakstabilan politik jadi bukan ketidakstabilan negara demokrasi baru itu kan ketidakpastian politiknya tinggi tinggi jadi politik anser tentinya tinggi kita tidak bisa menebak apakah demokrasi itu akan bertahan atau enggak jadi ada kemungkinan dia akan backsliding ke arah otoritarian lagi kemudian juga beberapa dan negara demokrasi baru itu kan melahirkan banyak partai baru nah partai-partai ini kan butuh untuk punya apa ya organisasi sentralistik yang bisa mengendalikan masa di tingkat akar rumput hingga sampai kemudian dalam konteks kebijakan kalau enggak ya masanya bisa berpindah atau bahkan mungkin apa keanggotaan apa namanya anggota-anggota partainya elit-elitnya juga bisa pindah jadi ada kecenderungan pemilihan elit atau pemimpat partai itu untuk lebih eksklusif dalam konteks negara-negara demokrasi baru nah dalam perkembangannya partai politik kontemporer itu mengalami satu kondisi fenomena dimana para pemimpin partai itu menjadi lebih populer ketimbang partainya gitu jadi fungsi pertama tentang pemimpin partai sebagai public image itu ternyata menjadi sangat kuat sehingga satu partai itu sangat identik dengan pemimpinnya beberapa ahli menangkap bahwa hal ini adalah satu bentuk personalization of politics gitu ya jadi si pemimpin itu punya punya pengaruh yang sangat besar dalam kebijakan partai sehingga publik melihat ya partai itu adalah si pemimpin tersebut contohnya ya di Indonesia banyak ya seperti itu gitu ya karena memang figur politik itu sangat berpengaruh bagi partai politik di Indonesia bahkan bagi para pendukung partai gitu kan misalnya PDIP dengan Megawatinya Gerindra dengan Prabowo Demokrat dengan SBY nya yang sekarang lagi coba dialihkan ke AHY gitu ya intinya adalah bahwa ya personal atau orang persoorangan itu seakan-akan menjadi wajah utama partainya gitu ya jadi tidak banyak ruang yang disediakan untuk elit-elit partai lainnya gitu nah di luar negeri juga ada kita lihat misalnya Putin ya kan kemudian juga di Turki ada Erdogan dan AKP gitu kan nah the rise of party leaders gitu ya yang kemudian semakin mengikis image partai di masyarakat itu juga dikarenakan adanya presidentialization of political party istilahnya jadi partai politik itu menjadi kendaraan politik bagi calon presiden tentunya di Indonesia ini bukan hal yang tidak asing ya hampir mungkin partai-partai baru yang tumbuh ya di Indonesia pas secara reformasi setelah 2004 itu lahir sebagai kendaraan politik bagi figur-figur yang ingin apa namanya mencalonkan diri dalam pemilu presiden sehingga apa yang terjadi adalah sulit bagi partai tersebut untuk melepaskan image itu ya karena memang dia dibentuk didirikan semata-mata untuk mendukung misalnya seseorang ya siapapun itu untuk menjadi presiden atau mengikuti capres nah disini aspek ideologisnya gak ada gitu kan atau mungkin aspek ideologisnya yang menentukan si calon presidennya gitu dan ini berpengaruh terhadap perkembangan partai ke depan karena history matters ya sejarah itu sangat-sangat berpengaruh ya orang akan selalu melihat oh partai ini sih partai A itu ya tentunya berkaitan dengan si Bapak A gitu misalnya nah ini fenomena ini tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara juga mulai berkembang khususnya di negara-negara demokrasi baru gitu ada semacam fenomena personalization of politics yang kemudian juga didukung oleh adanya proses presidensialisasi dari partai politik gitu terakhir pembiayaan partai politik kalau kita bicara pembiayaan partai politik pada dasarnya ada dua model ya jadi model yang pertama adalah negara memberikan subsidi kepada partai politik jadi misalnya partai itu mendapatkan suara berapa kemudian satu suara dihitung misalnya dapat suara seribu rupiah gitu ya atau berapa di Indonesia juga dijalankan seperti itu kan untuk partai-partai yang berhasil lolos ke parnemen dana bantuan nah ini ini istilahnya menggunakan APBN gitu ya anggaran negara untuk memberikan subsidi dalam pengelolaan partai ya harusnya gitu ya misalnya keuntungannya adalah karena dia pakai anggaran negara seharusnya ada akuntabilitas di situ uangnya untuk apa kemudian yang kedua adalah partai diharapkan dengan ada subsidi negara itu dia bisa menjadi lebih apa namanya pengembangan organisasinya menjadi lebih baik gitu ya apa dia tidak terikat misalnya dengan apa donasi atau donatur dari kelompok tertentu gitu sehingga dia bisa fokus terhadap pengembangan organisasi dan ideologinya nah meskipun demikian ada kritiknya juga terhadap model subsidi seperti ini ada kecenderungan bahwa subsidi negara ini bisa membuat partai menjadi memperkuat kartelisasi partai gitu ya partai merasa dia dibiayai oleh negara dan dia kemudian menjadi state agent gitu ya yang mengatur bagaimana alokasi apa namanya resource yang ada di negara gitu nah ini ini satu kritik terhadap model pembiayaan part-time lalu subsidi negara selanjutnya model yang kedua adalah kontribusi dari masyarakat umum donasi politik nah keuntungannya adalah tentunya masyarakat itu bisa ikut turut serta gitu ya dalam pendanaan partai gitu partai itu dilihat sebagai organisasi yang tumbuh dari masyarakat gitu ada rasa memiliki rasa tanggung jawab dari masyarakat gitu jadi mereka bisa berdonasi pada saat kampanye gitu kan memberikan uang nah ini ini model yang private contribution gitu ya tentunya kalau dibandingkan tadi dengan subsidi state subsidi gitu ya model apa namanya donasi donasi politik secara luas ini kan mengurangi tendensi untuk menjadi partai kartel kenapa karena ya partai dibiayai oleh masyarakat sehingga dia harus merepresentasikan para donaturnya gitu anda harus memperjuangkan suara masyarakat dalam konteks pengambilan kebijakan di tingkat negara bukan sebaliknya gitu ya anda apa namanya mewakili negara nah itu itu apa namanya keuntungan dari model donasi politik umum ini bagi pengembangan partai kedepannya kritiknya nah ini karena dia umum ya jadi ada ada kecenderungan dia bisa dimanfaatkan oleh kelompok oligarki atau kelompok bisnis tertentu nah ini ini berbahaya juga gitu ya bisa jadi nanti begitu dibuka donasi umum dilihat ternyata korporasi ini yang paling banyak kasih sumbangan gitu ya untuk kampanye atau apapun itu nah khawatirannya dia akan jatuh dalam atau mengikuti atau misalnya terikat pada kepentingan si kelompok oligarki atau bisnis tertentu dan yang kritik lainnya adalah problem akuntabilitas karena ini kan bukan bukan dana yang berasal dari APBN anggaran negara yang harus ada pertanggung jawaban hukumnya ini kan anggaran sifatnya sukarela gitu ya kayak iuran ya apa ya semacam donasi gitu kalau kita nyebutnya sedekah gitu ya jadi ya ikhlas aja nah problemnya adalah terkadang ini rawan untuk diselewengkan sehingga kritik utamanya adalah lower accountability kalau bicara soal political donations oke sampai disini materi mengenai bagaimana pengorganisasian partai politik semoga apa yang sudah sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua tentang partai politik sampai ketemu di video materi berikutnya terima kasih